Pelaigirlah dari paking jilid 1. Paginan indah. Burung-burung berkicau di pucuk cemara. Dedaunan bergoy yang lembut dengan bon menempel jernih di setiap daun maupun ranting, putih keperak-perakan memantulkan cahaya berkilau yang penuh pesona. Dan kutilang, yang pagi itu berkicau yang menyambut pagi yang indah terasa begitu segar dan penuh semangat. Ada kegembiraan di situ, ada keriangan. Dan ketika burung pipit maupun gelatik juga bersahut-sahutan bersama pasangannya, menyambut pagi yang indah dan segar maka seorang gadis luar biasa cantiknya keluar dari hutan di kaki bukit angsa. Hebat mengagumkan. Kaum lelaki tentu berdecak melihat lenggang dan gaya gadis ini. Pakainya hitam putih, bercelana masa kini dengan model mutakhir dengan sapu tangan melilit manis di leher. Ah, cantik benar. Penuh pesona dan gaya. Dan ketika gadis ini melenggang dan belekan di bawah celananya itu. Memperlihatkan sebagian tungkainya yang putih bersih, mulus dan mentakjubkan maka orang akan menahan nafas melihat keelokan ini. Luar biasa, itu komentar mereka pertama. Dan kaum lelaki, apalagi yang hidung belang pasti akan tergila-gila dan kontan jatuh hati kepada gadis yang amat cantiknya ini. Ada kesan berani digerak-geriknya. Lihat saja lenggangnya yang seperti macan kelaparan itu, juga kepala yang selalu dikedikan. Dan kalau orang berani menatap matanya di balik kacamata hitam itu, kacamata model mutakhir maka orang akan tergetar melihat pandangan dingin namun penuh daya tarik di sepasang bola yang amat jernih itu. Hebat dan luar biasa, hanya ini komentar orang. Selebihnya, mereka akan terbelalak takjub dan bengong sampai gadis itu hilang di tikungan. Siapakah gadis cantik ini? Siapakah bida dari iang baru keluar dari hutan di kaki bukit angsa itu? Perikah? Atau jin? Jelas semuanya bukan. Yang benar gadis itu adalah manusia beneran tapi jangan coba-coba mengganggunya. Dia adalah murid dari sebelas nenek sakti bekas istri Dewa Matukeranjang. Kepandainya hebat sekali karena berbagai ilmu dimiliki. Mulai dari BHI Kongciang, pukulan kilat biru, sampai kepada permainan senjata yang delapan belas ragamnya itu. Juga bagian-bagian tubuhnya mampu pula dikerjakan menjadi senjata ampuh. Misalnya rambutnya itu, atau kuku jarinya yang panjang lemtik namun dapat berubah menjadi tombak-tombak pendek yang amat berbahaya. Dan belum lagi lengan baju atau saput tangannya yang dapat menyambar seperti ular beracun. Pendeknya, gadis ini benar-benar amat lihai. Jangan coba-coba main dengannya kalau tidak perlu. Sebab, dibalik pandang. Matanya yang lembut namun dingin itu terdapat sinar berbahaya terutama buat kaum lelaki. Omong-omong, siapakah sesungguhnya gadis ini? Siapakah namanya? Bukan lain Kiok Eng. Bagi para pembaca yang sudah mengikuti playboy dari Nan King tentu ingat siapa si cantik jelita ini. Benar, dia adalah putri Cheng Cheng dengan Fang Fang, cucu atau cucu murid dari Dewa Matukeranjang bersama si cambuk kilat Lui Pian Sian Lian Bue Kiok. Tapi karena Dewa Matukeranjang mempunyai banyak istri di mana mereka itu sebelas jumlahnya, cipcok dan sering berkelahi maka kakek ini sering kalang kabut dan pontang panting lari kesana-sini. Jarang ada yang akur dan suatu hari sebelas istrinya itu melabrak berbareng, membuat si kakek sibuk dan Dewa Matukeranjang harus bekerja keras mengalahkan istri-istrinya ini. Dan karena ia memang berkepandayan amat tinggi dan di situ ada muridnya pula yang hebat, Fang Fang, maka sebelas istrinya kalah tapi dendam dan sakit hati mereka dibawa turun gunung. Fang Fang sendiri akhirnya bertapa setelah petualangannya bersama gadis-gadis cantik menimbulkan kecelakaan, hamil dan mereka itu juga melabrak dan mengamuk kepadanya. Dan karena gadis-gadis itu tak mau disatukan dan masing-masing menuntut tanggung jawab, murid Dewa Matukeranjang ini kebuakan maka Fang Fang akhirnya merobohkan bekas kekasih-kekasihnya itu dan mengasingkan diri. Hampir seperti gurunya pemuda ini pun mengalami kesulitan gara-gara wanita. Tapi itu adalah kesalahannya, yang telah berani bermain-main api. Dan karena di dalam petualangannya pemuda itu juga banyak menderita lahir batin, murid Dewa Matukeranjang ini mengalami penyesalannya maka dia coba menyucikan diri dengan bertapa. Lalu bagaimana dengan wanita-wanita yang dulu digaulinya itu? Mereka juga menghilang, kecuali satu, yakni Cheng Cheng atau murid Lui Pian Sian Lian Dwee Kyok ini. Gadis ini lebih dulu hamil dan lahirlah puterinya yang bernama Kyok Eng itu, dipelihara dan dididik sendiri tapi akhirnya diambil alih oleh nenek gurunya, Dewi Cambuk Kilat Lian Dwee Kyok. Tapi ketika berturut-turut muncul nenek-nenek yang lain, sepuluh istri Dewa Matukeranjang itu maka Kyok Eng tiba-tiba digembleng sebelas orang ini untuk menuntut balas atau sakit hatinya kepada Dewa Matukeranjang, juga Fang Fang. Aku tak ingin kehilangan kesempatan. Biar ku turunkan ilmu-ilmuku kepada gadis ini. Aku tak mempunyai murid. Benar, aku juga, Aiping. Aku masih ingin membalas dendamku kepada guru dan murid itu. Awas mereka, akan ku turunkan semua ilmu-ilmuku kepada cucuku yang manis ini. Dan aku akan mewariskan Xin Mao Kang kepada Kyok Eng ini. Meskipun aku mempunyai murid tapi muridku itu entah pergi kemana. Tiga nenek, yang berapi-api dan mengepal tinju bicara satu sama lain. Nenek pertama adalah Aiping, istri kedelapan dari Dewa Matukeranjang. Dan nenek kedua, yang bukan lain adalah BH Ichu juga menimbrung dengan muka merah padam. Nenek ini adalah nenek yang berpayudara besar dan dulu miliknya itu amatlah dikagumi Dewa Matukeranjang. Namun karena Dewa Matukeranjang adalah laki-laki Matukeranjang dan tetap juga dia mencari perempuan lain maka BH Ichu menggigit jari ketika si kakek meninggalkannya, sepi dan merana. Sedang nenek ketiga, yang bicara tentang Xin Mao Kang, ilmu rambut sakti, bukan lain adalah Xin Mao Sin Ni yang mempunyai murid bernama Ming Ming, yang entah kemana karena sejak marah-marah kepada Fang Fang gadis muridnya itu menghilang. Dulu, nenek ini amat dikagumi rambutnya, yang lebat dan harum. Tapi karena lagi-lagi Dewa Matukeranjang adalah pria hidung belang maka tetap saja Xin Mao Sin Ni itu akhirnya dibuat sakit hati. Dan kini, tiga nenek itu berkumpul. Mereka sama-sama mendambakan seorang penerus yang akan membalaskan sakit hatinya kepada Dewa Matukeranjang. Dan karena kebetulan mereka juga sama-sama tak mempunyai murid, atau kehilangan murid maka tiga nenek ini menggembeleng kiokeng dengan ilmu-ilmu mereka yang dasyat, apalagi ketika berturut-turut susul menyusul datang nenek-nenek lain yang juga pernah disakiti hatinya oleh Dewa Matukeranjang itu. He he, lengkap sebelas orang Xin Mao Sin Ni menjeletarkan rambut, tertawa girang, bagus sekali, beha icu. Kita dapat menggembeleng murid kita ini setara Dewa Matukeranjang. Kalau perlu, lebih. Benar, aku ingin murid kita ini lebih hebat daripada tua bangka itu. Juga Fang Fang. Bocah itu memiliki kesaktian luar biasa di atas burunya. Tak perlu khawatir, seorang nenek lain berkata, nenek keenam. Fang Fang dan gurunya mengandalkan imbiankunya, silat kapas dingin, beha icu. Dan aku kebetulan bisa. Dewa Matukeranjang pernah mengajarkan ilmu itu kepadaku. Dan aku petinkang, pukulan awan putih, seorang yang lain lagi berseru. Dan aku dapat menurunkan ilmu ini menghajar si tua bangka. Dan aku mendapatkan sinbian ginkangnya, ginkang kapas sakti, beha ikong chi yang sia chenlin menghibaskan kedua lengannya, berkerotok. Kalau kalian diwarisi imbiankun dan petinkeng maka aku ilmu meringankan tubuh itu, beha icu. Kita dapat menurunkannya hingga senjata makan tuan. Biar tahu rasa Dewa Matukeranjang itu, hehehe. Semua berseri. Ternyata masing-masing memiliki satu dari ilmu andalan kakek lihai itu, membayangkan betapa kakek itu akan pentalitan dihajar murid mereka. Dan ketika benar saja satu demi satu menurunkan ilmu-ilmu itu, Kyo Engkang.K termaja dengan kesaktian guru-gurunya maka gadis ini berkembar menjadi seorang gadis luar biasa yang amat hebat. Tak ada jago-jago kelas satu yang mampu menandinginya. Hektometer, semua ilmu-ilmu kita telah kita berikan kepadanya. Bagaimana kalau besok kita suruh ia turun gunung? Benar, Bigiok, nenek yang lain mengangguk. Aku telah selesai menurunkan ilmu kiam chi yang ku, tangan pedang, sin mau sini. Besok ia kita panggil dan suruh turun gunung. Dan aku membekalinya dengan ginciam dan granat tangan. Kalau ia tak mampu juga mengalahkan tua bangka itu maka ia dapat kembali dan selamat nenek bercodet, yang mukanya merah mengangguk-angguk. Ia adalah bihawe anci dari Bigiok. Dua nenek ini saudara sekandung dan mereka dulu sama-sama jatuh cinta kepada Dewa Matukeranjang itu. Tapi karena Dewa Matukeranjang menyakiti hati mereka dan sama seperti yang lain mereka lalu menaruh dendam, kini berkumpul di situ maka semua mengharap agar si gadis mampu menyembuhkan luka bakar itu. Dan keesokannya Kiokeng benar-benar dipanggil. Kau, BH Ichu mulai pembicaraan. Hari ini harus turun gunung, Kiokeng. Bawa pakaian cukup dan cari dua musuh kami itu. Tangkap atau bunuh mereka. Dan ingat, Sinmau Sinni meledakan rambut. Nama mereka adalah Dewa Matukeranjang dan Fangfang, Kiokeng. Bawa kepala mereka kemari dan jadikan tumbal untuk ketenteraman hati guru-gurumu. Tapi pesanku jangan kau lupakan, Bikong Chiang nenek Linlin memberi wawanti. Musuh-musuhmu amat liai, Kiokeng. Jangan sembrono atau memandang rendah. Berhadapan dengan kakek itu kau tentu menang, si tua bangka tentu sudah berkurang tenaganya. Tapi menghadapi muridnya kau harus waspada karena Fangfang itu sudah lebih tinggi daripada gurunya. Teocu akan mengingat baik-baik, Kiokeng mengangguk. Dan Teocu tidak gentar, Subo. Akan Teocu bawa kepala mereka itu. Tapi bagaimana bisa mengenali mereka karena seumur hidup Teocu belum melihat. Tak usah khawatir, BH Ichu melempar sebuah gambar. Potret ini dapat kau jadikan pegangan, Kiokeng. Kalau kau bertemu dengan orang tua itu maka dialah gambarnya. Hektometer dan Fangfang gadis ini menyambar, melihat wajah seorang kakek gagah yang mulutnya tersenyum-senyum. Bagaimana dengan laki-laki yang satu itu, Subo? Teocu tentu tak dapat menemukan kalau tidak tahu gambarnya. Ibumu tahu, Dewi Cambuk kilat tiba-tiba berkata. Minta potret laki-laki itu dari ibumu, Engji. Ibumu menyimpan dan nanti diberi. Baik, kalau begitu kapan berangkat? Sekarang juga. Hektometer, baiklah, Subo. Tapi Teocu harus menyiapkan bekal dan uang dulu. Bekal pakaianmu sudah cukup. Dan uang, eh, tak usah, Kiokeng. Nanti di perjalanan kau akan mendapat sendiri. Subo menyuruh aku mencuri? Tak usah mencuri. Laki-laki nanti akan memberimu. Ingat pesan Subo mu BH Ichu dan praktekan nanti di tengah jalan. Sang gadis tertekun. Sebenarnya ia merasa terkejut dan kaget juga ketika pagi-pagi dipanggil menghadap dan harus turun gunung. Tapi ketika ia tak pernah membantah dan apapun kata guru-gurunya itu selalu diturut, hal inilah yang menyenangkan nenek-nenek itu. Maka ia agak terkejut juga ketika mendengar kata-kata gurunya Sin Mau Sin Mi. Nenek itu menyuruh ia mengingat-ingat pelajaran gurunya BH Ichu dan ia mengerutkan kening. Pelajaran yang mana itu, semuanya banyak. Tapi ketika dua gurunya yang lain tertawa, Bigiok dan BH WA terkekeh maka ia memandang Subonya BH Ichu dan tiba-tiba nenek itu bangkit berdiri. Sudahlah, pamit kepada ibumu dulu dan nanti di luar ku beritahu. Kiokeng mengangguk. Akhirnya ia memberi hormat dan keluar dari ruangan itu, sebelas gurunya memandang dan semua rata-rata kagum. Gadis ini telah berkembang menjadi wanita sempurna dan mereka mendecak melihat pinggul dan dada muridnya itu penuh dan membusung. Penuh tantangan, terutama bagi lelaki. Dan ketika semua tersenyum dan saling lirik penuh arti, Kiokeng berkelebat dan meninggalkan guru-gurunya maka BH Ichu juga bergerak dan nenek lain berlompatan menunggu di leher gunung. Ingat, pesankan kepadanya untuk merobohkah setiap lelaki. Tekankan agar semua laki-laki di dunia bertekuk lutut di depannya. Tentu, nenek BH Ichu mengangguk rahasia. Nanti akan ku beritahu, Lin-Lin dan jangan khawatir ia adalah murid kita yang baik. Sebelas nenek itu menghilang. Mereka berkelebatan dan masing-masing mengintai di leher gunung. Di situlah nanti BH Ichu akan mengetahui muridnya dan memberi pelajaran terakhir, teknik atau akal menjatuhkan lehiaki. Dan ketika nenek-nenek itu menghilang sementara Kiokeng sudah pergi menemui ibunya maka Ceng-Ceng, wanita ini, tampak tertegun dan terkejut mendengar kata-kata putrinya. Subo menyuruhku turun gunung. Aku akan pergi dan tenanglah ibu di sini. Aku hendak meminta gambar Fang Fang, laki-laki yang telah menyakiti hati ibu itu. Aku akan membunuhnya. Ceng-Ceng terkejut, tiba-tiba menangis kau akan pergi. Kau diperintahkan subomu untuk membalas dendam, Kiokeng. Benar, ibu, dan kenapa kau menangis? Bukankah ini kau nanti-nantikan juga dan ditunggu-tunggu? Oh, tapi, tapi jangan bunuh musuhmu itu, Kiokeng. Tangkap dan bawa saja ia kemari. Siapa, si Fang Fang itu atau kah dewa metu keranjang, Fang Fang itu, Kiokeng? Dialah yang ku maksud. Bawa. Ia kemari dan jangan dibunuh. Baik, dan subo menyuruhku meminta gambar laki-laki itu. Katanya ibu menyimpan. Ceng-Ceng tertegun. Ia memandang puterinya dan dua pasang metu beradu, metu anaknya itu bersinar-sinar namun dingin, tajam dan menusuk. Dan ketika ia tertegun karena pandang mata puterinya itu beku tak membayangkan apa-apa, bibir tersenyum tapi metu, tetap dingin. Maka wanita ini bergidik dan entah kenapa ia merasa seram juga. Metu anaknya itu seperti macu hantu beletina. Kiokeng, seng ibu akhirnya terisak, merangkul dan menahan tangis. Kau sekarang sudah dewasa dan cantik benar. Tapi kenapa kau begini dingin, nak? Tidak tampak rasa persahabatan sedikit pun juga pada sikapmu. Kau mengerikan. Hektometer, subo mengajariku begini, ibu. Dan mereka semua setuju. Aku tak merasa apa-apa dan kupikir sikapku biasa. Ibu barangkali yang terlalu perasa. Baik, tapi kau tak akan memusuhi terhadap ibumu sendiri, bukan? Eh, aneh. Kenapa aku harus memusuhi ibu? Bagus, terima kasih, nak. Dan selamat jalan. Ibu belum memberikan potret orang itu seng putri menegur. Mana gambar Fang Fang itu, ibu? Biar ku cari dia dan ku temukan. Akanku bekuk batang leharnya. Seng ibu terkejut. Ceng-Ceng tiba-tiba sadar bahwa permintaan putrinya belum dipenuhi. Ia mengangguk dan menghela nafas dalam. Tapi ketika ia masuk dan mengambil segulung gambar, memberikannya kepada seng putri. Maka putrinya tertegun melihat wajah. Tampan seorang pemuda, yang juga selalu tersenyum-senyum. Eh, tampan amat. Heran bahwa laki-laki tak bertampang jahat begini bisa dimusuhi ibu. Hektometer, seng ibu semirat merah. Mengukur orang jangan melihat tampangnya, anakku. Wajah tampan tak merupakan jaminan untuk menjadi orang baik-baik. Si Fang Fang itu juga begitu, ia musuh besar ibumu. Seng putri mengangguk-angguk, tak berkomentar. Baik, ibu. Aku juga tahu dari subuh. Hektometer, akan ku cari si Fang Fang ini dan akan ku serat ia ke depan kaki ibu. Tapi sebelum berangkat bolahkah ku tanya satu hal kepada ibu. Kau akan bertanya apa? Tentang ayahku, siapa dia dan di mana? Seng ibu tersentak. Bagai disengat kalah jengking tiba-tiba saja Ceng Ceng mundur. Pertanyaan anaknya penuh tuntutan dan dia berhadapan dengan metu yang dingin tajam itu. Meta putrinya yang seperti, hantu betina menusuk tajam, seng ibu tergetar. Tapi ketika Ceng Ceng mengguguk dan menangis pedih maka anaknya itu ditubruk. Aduh, aku, aku tak dapat menjawab pertanyaanmu, Kyo Eng. Ayahmu telah meninggal. Ia, ia dibunuh si Fang Fang itu. Ah Seng putri terkejut, ganti berjerit. Ayah, ayahku dibunuh si Fang Fang ini, ibula, ia pembunuh ayahku. Benar, Ceng Ceng tak dapat berbuat lain. Itulah sebabnya ia musuh besar ibumu, Kyo Eng. Tapi jangan ia dibunuh melainkan bawa saja kemari. Biar, biar aku. Saja yang membalas sakit hati. Tapi ia perlu dicincang. Ia membunuh ayah. Aku saja yang mencincangnya. Tugasmu hanya menangkapnya dan bawa ia kemari. Tak boleh lebih Seng ibu tiba-tiba mencengkeram putrinya, mementak dan Kyo Eng terkejut melihat sikap ibunya ini. Seng ibu begitu marah. Namun mengira bahwa kemarahan itu adalah diakibatkan dendam terhadap musuh, teringat kematian suami maka gadis ini mengangguk. Baik, ia akan ku bawa kemari, ibu. Aku berjanji tidak akan membunuhnya. Tapi ijankan nanti aku ikut mencincang kalau kau sudah melampiaskan sakit hatimu. Tentu, dan ingat pesan ibu, Kyo Eng. Kau hanya menangkap dan membawanya kemari, tak boleh lebih. Kalau kau sampai mengganggu dan lecet sedikit saja maka aku akan membunuhmu. Seng anak terkejut. Kyo Eng mendengar ibunya berkata demikian sungguh-sungguh dan tentu saja ia heran. Tapi mengira bahwa lagi-lagi ibunya ingin membalas dendam dan menjadi orang pertama mencincang laki-laki itu maka gadis ini tersenyum dan mengangguk. Baik, ibu. Aku akan mengingat semua kata-katamu. Nah, pergilah kalau begitu. Doa ibu menyertaimu. Sekali lagi, tangkap dan seret dia kemari, jangan dibunuh. Gadis ini mengangguk. Satu ciuman diberikan kepada ibunya dan ceng-ceng terisak memeluk puterinya ini. Setelah belasan tahun hidup bersama tiba-tiba saja sekarang harus berpisah, ada rasa tak tega dan haru juga. Namun karena ibu ini tahu betapa hebatnya anak gadisnya sekarang, kepandayan sebelas nenek sakti telah menyatu di tubuh puterinya itu maka ceng-ceng pun mengecup dan merelakan puterinya pergi. Pergilah, engji, dan selamat jalan. Tanda petik. Seng putri mengangguk. Tanpa merasa berat atau haru gadis ini melangkah tenang keluar rumah. Sikapnya biasa-biasa saja namun kini ada membayang pandang matu yang lebih dingin dan beringas lagi. Ayahnya dibunuh. Ia akan membalas dendam. Dan ketika kio keng turun gunung sementara seng ibu memandang kepergiannya dengan air matu bercucuran, bermacam perasaan bergolak di hati wanita ini maka gadis itu menghilang dan lenyap di tikungan. Ceng-ceng sendiri membalik dan berlari ke kamarnya, menutup pintu dan mengguguk di tempat tidur. Dan ketika wanita itu terseduh-seduh dan perih serta lain-lain perasaan lagi menusuk hatinya, sesungguhnya ia tak dapat melupakan Fang Fang yang masih dicintainya maka anaknya sendiri sudah melanjutkan perjalanan dan nenek BH Ichu tiba-tiba terkekeh berkelebat di depan muridnya itu. Hehehe, tunggu sebentar, kio keng. Ada yang masih harus dibereskan. Seng murid tidak terkejut. Kio keng telah melihat bayangan gurunya itu dan diam-diam ia pun tahu bayangan-bayangan gurunya yang lain, tersenyum mengejek dan tenang-tenang menghadapi gurunya yang ini, BH Ichu yang terkekeh dan tertawa kagum. Dan ketika gadis itu bertanya apalagi yang kurang maka nenek ini memandang pakaiannya dan terkekeh, menuding. Itu, kau harus merubahnya menjadi gadis kota dan mauern. Tanggalkan itu dan salinlah dengan ini si nenek melempar sebungkus pakaian, membuat seng murid mengerutkan kening tapi gadis ini mengangguk. Seperti biasa ia pun tak pernah membantah, apakata gurunya itulah yang dia turut. Dan ketika ia membalik dan mau berganti pakaian di belakang pohon, gurunya berseru tak usah maka gadis ini tertegur dan sedikit berubah. Apa? Di sini saja. Tak usah kemana-mana, kioeng. Kau perempuan dan aku pun perempuan. Buka, dan salin pakaianmu di sini, di depan gurumu. Gadis itu kemerah-merahan. Ia sedikit jengah karena ia tahu bukan hanya gurunya itu yang ada di sini, masih ada sepuluh gurunya yang lain yang mengintai di balik semak-semak kerimbun. Namun karena ia tak pernah membantah dan hal inilah yang menyenangkan guru-gurunya, gadis itu memang selalu penurut dan baik maka tanpa ragu-ragu kioeng pun melepas pakaiannya dan satu demi satu ia membuang itu ke tanah. Tapi ketika ia hendak melepas pakaian dalamnya dan sang guru mencegah, terkekeh berkata tak usah maka bhicu berseru agar biar pakaian dalam itu melekat, kagum dan berseri-seri memandang bentuk tubuh muridnya yang bagus, indah. He he, mengagumkan, kioeng. Dan melelaki pasti melotot melihat bentuk tubuhmu ini. Aduh, menggiurkan sekali. Kalah bentuk tubuhku di waktu muda. Hektometer, sekarang apa yang dikehendaki subo? Dan kenapa subo-subo yang lain harus menyembunyikan diri? He he, kenangan kalian, bi-giok. Murid kita telah tahu. Ayo, keluar dan terang-terangan saja. Sepuluh bayangan berkelebatan keluar. Mereka itulah bi-giok dan lain-lain, sepuluh nenek yang bersembunyi mengintai tadi. Tapi ketika berbareng dari sepuluh bayangan itu juga menyambar sepuluh jarum-jarum halus, merah dan hitam berwarna-warni maka kioeng mementak dan mengebutkan lengannya ke kanan-kiri. Subo, kalian ini aneh sekali. Kenapa mengintai dan sekarang menyerang? Sepuluh nenek itu terkekeh. Mereka kagum karena sepuluh jarum dipukul runtuh, taktik-taktik dan semua patah-patah di sampok murid mereka ini. Dan ketika mereka tertawa dan sudah berdiri berhadapan, tak dapat menyembunyikan rasa girang maka nenek bi-giok berseru. Kioeng, kau hebat sekali. Sekarang kau sudah dapat menghadapi sepuluh serangan sekaligus dari kami. Hektometer, kalian ini aneh-aneh, Subo. Ada apa dan mau apa? Kenapa mengintai ku di sini? Hei hei, kami ingin menyaksikan pelajaran yang diberikan Subomu BH Ichu. Kami ingin menonton. Ayo lihatlah Subomu itu dan jangan pandangi kami. Benar, Sinmau Sin ini meledakan rambut, juga tertawa gembira. Kami ingin melihat tontonan ini, kioeng. Kawakan disulapnya menjadi gadis modern. Hektometer, apa maksud Subo? Aku tak mengerti. Lihatlah kemari nenek BH Ichu tiba-tiba berseru. Aku telah menyiapkan ini semua untukmu, kioeng. Kenakan dan lihat baik-baik. Kioeng mengerutkan kening. Ia melihat gurunya membuka bungkusan itu, yang tadi memang belum dibuka. Dan ketika ia berturut-turut melihat ikat pinggang dan kacamata hitam, juga sapu tangan putih dan sepasang gelang emas. Maka ia tertegun melihat Subonya itu terkekeh-kekeh mengenakan itu semua di tubuhnya. Hei hei, pantas benar, kioeng. Ah, cantik dan anggun. Dan ini, HMM, giwang ini juga pas betul di telingamu. Aduh, menyala dan hebring. Nenek BH Ichu tertawa-tawa. Ia mengenakan semua itu di tubuh muridnya, kagum dan berseri-seri dan setpuluh nenek yang lain juga bertepuk tangan dan riuh. Kioeng yang didendani gurunya tampak begitu hebat dan menggairahkan, lekuk lengkung tubuhnya menonjol jelas namun kioeng sedikit panas wajahnya. Ia merasa seperti monyet yang akan disuruh menari, berada di tengah serombongan sirkus dan dialah primadunanya. Tapi ketika semuanya selesai dan kacamata hitam itu dikenakan terakhir, ia disuruh berkacak pinggang maka sebuah cermin besar diperlihatkan kepadanya. Hei hei, lihat, kioeng. Lihat apakah dandanan gurumu tidak menyala. Kioeng tertegun. Di depan cermin, berkacak pinggang, muncullah seorang gadis lain yang luar biasa eloknya. Itulah dia yang sudah disulap sang guru. Cantik dan yaut. Dan karena tak ada wanita yang tak senang akan kecantikannya sendiri maka kioeng terkekeh dan otomatis bergaya, berputar melempar pinggul. Hei hei, hebat sekali, Subo. Aku sampai pangling dengan diriku sendiri. Air, hebat dan benar-benar menyala. Dan kaisar pun akan roboh melihat kecantikanmu. Hei hei, tubuhmu sempurna kioeng, kecantikanmu benar-benar cemerlang. Aduh, aku sendiri bisa tergila-gila kalau begini. Kioeng tersenyum bangga. Ia berputar dan bagai pragawati berakting di catwalk ia memamerkan kecantikannya. Sebelas gurunya terkekeh dan masing-masing bertambah kagum. Ada bakat berakting pada diri murid mereka ini, layaknya seorang artis. Namun ketika bihak icu meraih dan membuka kancing baju muridnya, menyuruh sang murid memperlihatkan belahan dadanya maka kioeng terkejut dan agak likat juga. Eh, ini untuk penyempurna merobohkan lelaki. Buka dua kancing bajumu itu, kioeng. Biarkan belahan dadamu tampak. Ini akan membuat lelaki bakal melotot. Benar, nenek yang lain mengangguk, masing-masing sudah mafhum akan kelemahan lelaki. Biarkan dadamu sedikit terbuka, kioeng. Biarkan mata lelaki melotot kehijauan. Tapi ini murahan. Eh, siapa bilang? Berpakaian ada seninya, kioeng. Semakin enak dipandang berarti semakin pintar dia. Nah, aku mengajarimu begini sebagai satu di antara kepandayan-kepandayan kami yang lain. Masalah murahan tergantung yang bersangkutan. Kalau kau tidak menjual diri tentu saja tidak murahan. Nah, biarkan sapu tangan ini melilit pula dan lihat betapa kecantikanmu semakin mempesona. Kioeng bersinar-sinar. Ia telah diajari berpakaian ala kota dan itu menyenangkannya. Mula-mula, ia berdebar juga dan agak likat. Tapi ketika gurunya berkata bahwa nanti ada suatu kesenangan dan kenikmatan sendiri kalau sudah dipandangi lelaki, dia akan bangga dan jual mahal. Maka gadis ini tersenyum melihat lilitan sapu tangan yang sudah dibetulkan subonya itu, melingkar manis di lehernya yang jenjang. Lihat, ekor sapu tangan ini harus di belakang, agar mudah berkibar kalau kau bergerak atau tertiup angin. Care pasangnya pun tak boleh sembarangan. Bukankah kau semakin cantik dan senang? Benar, gadis ini tertawa. Kau hebat dan pintar sekali, Subo. Aku kagum. Hush, jangan berkata begitu. Kepintaranku tak akan banyak berguna kalau tidak karena kecantikanmu yang menonjol. Bayangkan bagaimana jika aku mendandani seekor buruk biarpun aku pintar. Hei hei, tentu buruk. Nah, itulah. Aku dapat mendandanimu seperti ini karena ditunjang kecantikanmu itu. Sekarang berjalan dan melengganglah. Kyoeng tertegun, namun melenggang. Hei, jangan menoleh ke sana kemari, Kyoeng. Lenggang yang anggun harus kepala dikerikan dan tidak melihat sana sini. Hektometer. Dan ayunan lenganmu itu, jangan terlalu melebar. Gadis ini tersipu, ia menarik sedikit lengannya itu ketika dikritik, masih juga salah karena ada kesan kaku. Dan ketika sang guru berseru agar bersikap luas, tangan dan kaki berirama manis maka BHI cu terkekeh ketika muridnya sudah melangkah benar, Lenggangnya memikat, pinggangnya patah-patah. Hei hei, lihat, mei mei. Adakah penari atau putri istana yang mampu menandingi murid kita ini? Hebat nenek mei mei, si Dewi Rambut Sakti menjeletarkan rambutnya. Kyoeng luar biasa dan mudah hapal, BHI cu. Murid kita berbakat. Aih, ia bagai seekor harimau betina yang kelaparan. Hei hei, akan diterkamnya setiap mangsa yang ada di depan. Betul, dan itu dapat dipakai memikat si Dewa Metu Keranjang. Pasti roboh si tua bangka itu. Apa Kyoeng terkejut, tiba-tiba menghentikan gerakannya. Aku disuruh memikat seorang tua bangka. Tak sudi, subuh. Lebih baik tak usah. Eh eh, jangan membantah. Tanpa kau pikat si tua bangka itu pasti akan mendekatimu sendiri. Hayo, sekarang senyum dan pasang senjata itu untuk pelengkap merobohkan lelaki. Kyoeng mengerutkan kening. Ia masih tak dapat mengeluarkan senyum karena kata-kata tadi, bahwa ia disuruh memikat Dewa Metu Keranjang, seorang kakek-kakek. Tapi ketika sebuah suara berseru lembut agar dia membayangkan wajah seorang laki-laki tampan, itulah suara subuhnya Louis Pian Sian Lian Bwee Kiyok. Maka ia teringat wajah Fang Fang dan tiba-tiba tersenyumlah gadis ini semanis-manisnya, senyum yang memikat namun pandang matanya berkilat-kilat dingin. Hayo, aku akan tersenyum kepada siapa saja, subuh. Tapi semakin besar senyumku berarti semakin dekat Dewa Kematian terhadap orang itu. Bagus, benar, ah, tepat sekali, heh, heh. Senyum luar biasa mautnya, muridku. Aduh, tak sangka kalau dibalik senyum itu kau menyembunyikan Giam Loong, Dewa Kematian. Subuh sendiri yang mengajariku begitu, gadis ini berkata. Dan aku akan ingat selamanya, subuh. Baik, apalagi yang harus kulakukan dan apalagi yang kurang. Hehehe, tak ada. Cukup. Tapi kesinilah sebentar ku beri minyak bulus. Minyak bulus? Untuk apa? Bodoh, kesinilah, muridku. Minyak itu untuk merawat kulit terutama buah dada agar selalu kencang. Laki-laki maunya begitu, suka melihat yang kencang-kencang. Kesinilah, kau kira minyak apa yang selama ini ku berikan kepadamu. Itulah minyak bulus. Kyoeng tertegun. Ia baru tahu sekarang bahwa kiranya minyak yang sering diusap-usapkan gurunya itu adalah minyak bulus. Ia tak tahu itu dan mula-mula serasa ingin muntah, karena minyak itu agak amis. Tapi ketika tahu khasiatnya dan kulitnya memang kencang, juga bagian tubuhnya yang tadi dipuji subohnya itu maka ia tersenyum juga dan melangkah maju. Seng suboh menyusupkan tangannya kebalik bajunya dan seperti biasa sudah mengusap-usap miliknya itu, dibiarkan delan biha icu terkekeh kagum melihat kekencangan kulit muridnya ini. Dari atas sampai ke bawah terlihat kenyal dan kencang, kaum lelaki tentu melotot. Dan ketika ia tertawa selesai mengurut dada muridnya, hal itu sering dilakukan maka nenek ini membetulkan letak baju dan berkata biarlah gadis itu tak usah menutupnya rapat-rapat. Ingat, lelaki paling suka melihat bagian tubuh wanita yang mintip-mintip. Jangan diobral. Permainkan mereka dan jadikan dirimu sebagai biang keributan. Kalau sudah begitu, pergilah menghilang dan lihat dari jauh betapa mereka saling bunuh dan gontok-gontokan. Hektometer, aku sebenarnya tak suka melakukan ini, Kyo Keng memprotes. Sepertinya wanita murahan saja, suboh. Pelacur. Hush. Bodoh dan tolol. Kau dilatih bukan untuk melayani. Atau menyambut pria, Kyo Keng. Kau dilatih untuk mempermainkan dan mengejek mereka. Tubuh dan kecantikanmu hanya sebagai alat. Robohkan mereka dan kalau sudah begitu tinggalkan. Ini perintahku. Kenapa begitu? Kurang ajar. Suboh dan semuanya ini sakit hati gara-gara tingkah lelaki, Kyo Keng. Masa kau bertanya lagi? Lihat kami semua, lihat juga ibumu. Bukankah semua menderita karena tingkah lelaki? Nah, kami ingin kau membalaskan ini. Permainkan dan ejek lelaki habis-habisan. Tinggalkan mereka di kalah haus dan mendambakan cintamu. Kau bukan wanita murahan atau pelacur karena kau tidak melayani mereka. Kau hanya menggoda, mempermainkan. Titik, itu saja. Mengerti? Gadis ini mengangguk-angguk. Dan satu lagi, nenek BH Ichu memperingatkan. Jangan kau jatuh cinta, Kyo Keng. Laki-laki makhluk jahat dan mereka itu keji. Tingkah lakunya mau menang sendiri, tindak tanduknya selalu minta di atas wanita dan menginjak-injak harga diri. Kalau kau sampai jatuh cinta maka ini petaka besar bagaimu. Ingat, jangan jatuh cinta. Gadis ini mengangguk-angguk lagi. Jelas? Jelas, Suboh. Nah, pergilah. Kau boleh buktikan kata-kata Subohmu ini tentang lelaki. Goda dan permainkan saja mereka. Itu sudah cukup nikmat. Tak usah dilayani dan biarkan mereka mabok oleh kecantikanmu. Baik, Teocu sekarang boleh berangkat? Berangkatlah, tapi, seorang nenek lain meloncat. Menyuruh tunggu. Dan ketika Kiokeng menoleh karena itulah gurunya kelima, Nenek Bigiok maka nenek ini berseru. Tunggu, ada sesuatu untukmu, Kiokeng. Buku seni bercinta? Buku ini inginku berikan kepadamu sebagai bekal saja. Baka dan kau akan mengenal semakin dalam tentang laki-laki. Gadis ini terkejut. Ia menerima dan merah mukanya karena buku itu ternyata buku dewasa. Gambar-gambar lelaki banyak terpampang sekaligus dengan ciri-cirinya. Misalnya, lelaki tinggi besar sukanya begitu, Sedang lelaki kecil kurus suka yang begini. Dan karena di situ juga terdapat, 12 macam siu atau bulan dari hari-hari kelahiran Maka gadis ini ingin tahu juga meskipun sedikit jengah. Kau tak usah malu-malu. Bacalah. Berapa usiamu sekarang? 18. Nah, kau sudah cukup matang, Kiokeng. Kau sudah dewasa. Bersikaplah dewasa dan jangan malu-malu baka buku begitu. Toh bukan untuk diambil segi jeleknya, Melainkan segi positif dan keuntungannya. Lambat atau cepat kau pasti tahu juga. Daripada tahu secara salah lebih baik kami beritahu dan mengarahkanmu secara benar. Nah, pergilah dan sekarang aku lega. Gadis ini mengangguk sekali lagi. Untung, berkat didikan guru-gurunya yang serba bebas Kiokeng tak mempunyai rasa malu berkelanjangan. Ia dapat menguasai diri dan apapun akan disesuaikannya dengan cepat. Gadis ini gampang beradaptasi. Dan ketika ia mengangguk dan mengucap terima kasih maka ia pun melenggang dan mulai turun gunung. Ingat, seruan gurunya terakhir bergema. Dewa metu keranjang itu tinggalnya di liangsan, Kiokeng. Kalau kau kesana dan ketemu tua bangka itu bunuh saja dia. Hati-hati terhadap muridnya yang lebih lihai. Gadis ini tersenyum mengejek. Ia tak menoleh dan mengangguk dari kejauhan, melenggang namun tahu-tahu sudah turun dengan cepat. Gerakannya gesit baki jang betina. Sekali dia melangkah maka pinggul pun naik turun dua kali. Dan ketika ia lenyap di bawah kaki gunung, sebelas gurunya berseri dan puas mengangguk-angguk maka calon pengguncang sukma lelaki ini sudah keluar hutan di pagi yang indah itu. Kiokeng tidak berjalan cepat lagi melainkan kini ingin menikmati kicau burung di pagi yang segar itu. Pipit dan gelatik bersahut-sahutan, kutilang juga berkicau riang hingga Kiokeng tersenyum-senyum dan tertawa sendiri. Tapi ketika ia mulai keluar hutan dan menginjak sebuah dusun kecil, di sini gerak-geriknya terlihat orang kampung maka tua dan muda tiba-tiba melotot, terutama kaum lelakinya. Lihat, lelaki itu matanya seperti kucing. Suka mencuri-curi pandang untuk akhirnya melahap rakus. Hati-hati dengan mereka ini, Kiokeng. Biarkan mereka memandangimu tapi jangan sekali-kali dilayani. Kalau mereka kurang ajar bunuh saja, sikat. Begitu seorang gurunya yang lain berkata. Kiokeng masih ingat nasihat ini baik-baik dan benar saja. Ia melihat semua mata lelaki baik tua maupun muda seperti kucing. Mereka itu akan cepat-cepat melengos kalau ia balas memandang, menyergap dan melahap tubuhnya lagi kalau ia kembali menoleh ke arah lain. Dan ketika hal itu dibuktikannya di kampung ini, dusun kecil itu maka. Bisik-bisik dan decak kagum terdengar di telinganya. Cekak-cekak-cekak, peri atau kah bida dari iang kuliat ini. Astaga, pinggulnya naik turun. Aduh, jakunku juga naik turun. Dan pinggangnya, wih, matik aku. Patah-patah bagai petikan yang him sorga. Hektometer, dan aku kagum akan kemulusan tubuhnya itu. Aduh, lihat itu. Sebagian kakinya tersingkap. Matik aku, jantungku serasa terbalik. Dan aku baru kali ini melihat leher sejenjang itu. SST, lihat lehernya, kawan, seperti leher angsa. Aduh, sekali diperbolehkan mencium saja rela aku menukar dengan nyawaku. Kio Keng tersenyum dingin. Enam kakek-kakek, serta enam pemuda saling berbisik di tengah pematang. Mereka menghentikan pekerjaannya untuk melihat dirinya yang lewat. Semua menyatakan kagum dan ingin mendekat. Tapi karena Kio Keng acuh saja dan tak berakal menggubris, ingatannya mulai meluncur ke wajah tampan Fang Fang, musuh besarnya maka ia melenggang terus sampai akhirnya puluhan atau bahkan ratusan orang berdercak di luar rumah. Masing-masing ingin melihat Seng Bidadari. Maka teriakan atau gaduh terdengar di sana-sini. Kini ribut-ribut karena takut. Ah, ia siluman, ia menghilang. Celaka, kita kedatangan kuntilanak. Benar, ia tiba-tiba terbang. Hi, lihat itu kawan-kawan, ia melayang di atas pepohonan. Lihat-lihat itu. Penduduk kampung gempar. Semua tiba-tiba berteriak karena melihat Kio Keng mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya di atas pohon-pohon tinggi. Lihat bergerak dengan amat ringannya bagai seekor burung garuda, bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan amat cepatnya. Tapi ketika pemandangan itu hanya sekejap karena Kio Keng sudah melompat turun dan lenyap di kejauhan sana, semua terbelalak dan bercat. Maka Kio Keng puas biarpun disangka siluman, atau kuntilanak. Hei hei, biar tahu rasa. Masa tua bangka macam itu mau kawin lagi. Kio Keng geli dan sudah meninggalkan kampung itu. Mula-mula ia panas karena ternyata kakek-kakek juga mengaguminya. Bah, ia tak tahu bahwa justeru semua itu menunjukkan kepadanya betapa hebat daya tariknya. Kalau kakek-kakek sampai melotot apalagi yang muda, ini belum diketahui gadis itu karena maklum ia baru kali ini turun gunung. Tapi ketika semuanya itu merupakan pelajaran pertama dan ia mulai biasa, Kio Keng meneruskan perjalanannya. Maka ia keliangsan dan siang itu ia sampai di kota kecilantin, perut tiba-tiba berkeruyuk karena lapar, pagi tadi ia belum serapan. Hektometer, itu ada rumah makan bagus. Biar ku masuki. Kio Keng tidak ragu-ragu. Begitu ia datang maka penghuni kota pun takjub, bengong dan terbelalak melihat gadis luar biasa cantiknya ini. Seperti di kampung tadi maka semua lelaki pun melotot. Mereka terpana oleh gadis yang satu ini, Decak dan Siul Kagum pun pecah. Tapi ketika Kio Keng tak peduli dan masuk ke rumah makan itu, lenggang dan kacamata hitamnya memikat semua perhatian maka seorang pelayan tergopoh dan jatuh bangun menyambut gadis ini. Waduh, selamat datang di rumah makan kami. Selamat siang. Kau mau makan apa, Sioccia, mau minum apa? Silahkan duduk dan ini meja kursi untukmu. Boleh pilih, di sudut atau di tengah. Mari, mari, silahkan masuk. Kio Keng melepas kacamata hitamnya. Geraknya ini diikuti hampir oleh semua lelaki karena gerak ketika melepaskan kacamata itu bukan gerak sembarang gerak. Kio Keng menaikan sikunya sedemikian rupa hingga belahan dadanya pun kian menonjol. Itulah satu di antara kepandayan gurunya tentang ilmu memikat lelaki. Gerak langkah atau tangan harus diatur sedemikian rupa. Anggun dan harus penuh pesona. Dan ketika benar saja ilmu dari gurunya itu dipraktekan dan langsung berhasil, semua semakin takjub melihat wajah jelita yang gilang-gemilang ini maka dengan gerak atau gaya memikat kacamata itu diletakkan di sudut meja. Kio Keng telah memilih sebuah meja besar di tengah ruangan, sengaja agar semua lelaki dapat mengawasinya dari segala penjuru. Hektometer, aku mau makan dan minum yang paling enak. Apa hidangan restoranmu ini dan bolahkah ku tahu? Aduh, ada bermacam-macam, Nona. Tapi masakan yang paling enak adalah babi saus kecap. Dengan nasi yang hangat-hangat mengepul pasti Nona bakal kenyang. Dan minuman kami, ha, buah leci berdaging tebal. Baru musim dan sedang ramai-ramainya. Baik, coba kau hidangkan kemari. Aku sudah lapar dan haus. Seng pelayan berjingkrak, ia gembira bukan main melayani seorang gadis secantik ini. Seumur hidup, baru kali itulah ia mengalami. Tapi ketika pesanan mulai datang dan leci atau nasi panas mengebul di sebuah penampan, sebuah cawan indah juga terletak di situ maka Kio Keng tertegun karena bukan pelayan tadi yang mengantar melainkan seorang laki-laki gemuk setengah baya. Seng pemilik restoran. Hihi, asam tak pantas melayanimu, Nona. Keberuntungan besar bagi rumah makanku menerima kehadiranmu. Selamat datang, dan inilah pesanan Nona. Ku tambah secawan anggur dari Keng Lem. Kio Keng tersenyum. Hampir ia ketawa melihat laki-laki gendut ini, terbongkok dan menyuruh-nyuruhkan muka untuk melirik sebagian betisnya. Hektometer, lelaki memang begitu suka melihat yang mintip-mintip. Benar kata Subonya. Dan ketika ia mengangguk mengucap terima kasih, senyum dan anggukan Kio Keng membuat pemilik rumah makan seolah kejatuhan bulan. Maka laki-laki ini berkata, Nona, kalau kurang boleh minta tambah lagi. Gratis. Semua makanan dan minuman ini tak usah bayar. Aku gembira asal Nona mau duduk di sini 2-3 jam saja. Terima kasih, senyum ini membuat pemilik restoran. Hahaha. Aku kira cukup, lo ya. Dan sekarang pergilah jangan ganggu aku. Baik, baik dan pemilik restoran yang kembali dan duduk di meja kasirnya, melotot dan berseri-seri melihat tamunya lalu menyaksikan Kio Keng menghirup buah leci dengan tegukan nikmat. Bibir yang menempel di cawan itu diikuti semua tamu restoran yang tak mampu mengalihkan perhatiannya. Gerak-gerak Kio Keng sungguh penuh daya pikat. Dan ketika gadis itu meletakkan cawannya untuk meraih sumpit dan nasi panas, juga babi kecap yang ada di mangkok. Maka satu demi satu kaum lelaki meneguk dan menelan liurnya, melihat betapa dengan nikmat dan penuh gaya gadis itu menikmati hidangannya, tidak tergesa-gesa dan berkesan anggun. Inilah mungkin seorang puteri, atau bidadari yang kebetulan turun ke bumi. Dan karena kejadian ini memang amat langka dan jarang ada gadis sendirian masuk restoran, apalagi demikian cantik jelitannya maka seorang tamu tiba-tiba tersedak dan batuk-batuk karena sumpitnya menusuk tenggorokan. Aduh, semua meledak. Tawa yang tak dapat ditahan tiba-tiba pecah di sini, Kio Keng menoleh dan tersenyum. Tapi ketika gadis itu melanjutkan makannya kembali dan minum dengan tenang, membasai lagi tenggorokannya maka seorang tamu tiba-tiba berdiri dan tak tahan menghampiri meja gadis ini. Seorang laki-laki tiga puluhan tahun yang gagah dan cakep, punggungnya menyembul pedang. Maaf, laki-laki ini membuka salam. Bolehkah aku berkenalan, Nona? Siapakah Nona dan dari mana? Aneh bahwa seorang diri kau berada di sini. Hektometer Kio Keng melirik, memberikan senyumnya. Teringat pelajaran gurunya bahwa mempermainkan laki-laki harus dengan senyum dan kesan genit. Kau siapakah, Cuan Gagah? Aku gadis biasa namaku Bubeng, tak bernama. Silahkan duduk kalau mau duduk. Ah, Nona tak keberatan. Aku boleh berdua di sini? Kursiku masih kosong, ditambah empat lagi juga tak apa. Ah, haha. Nona benar-benar terbuka. Terima kasih dan duduk menyambar kursi di depan Kio Keng, berseri-seri segera laki-laki ini memperkenalkan dirinya aku Wang Sin Kiam, seorang kelana yang kebetulan beberapa hari ini tinggal di Antin. Dan karena tertarik melihat Nona yang seorang diri maka aku ingin kenal dan terima kasih bahwa Nona menyambut baik. Aku merasa Nona bukan gadis sembarangan, tentu orang Kang Ou atau malah pengawal rahasia istana yang baru. Hektometer, aku orang biasa-biasa. Dan pedangmu itu, ah, tentu kau punya nama julukan Wong Eng Hiong. Siapakah kau dan kenalkah kau dengan orang-orang berkepandaian tinggi di dunia Kang Ou ini? Kio Keng memancing, tiba-tiba ingin mempergunakan tenaga orang ini untuk menangkap Dewa Matu Keranjang. Kalau ada orang lain yang dapat disuruh alangkah baiknya. Kalau dia tinggal menonton saja. Biarlah dia coba-coba. Dan ketika Kio Keng bersikap manis dan sikapnya ini memancing kesombongan lawan, laki-laki itu menepuk dada maka dia tertawa memperkenalkan nama julukannya. Aku si pedang kilat yang cukup punya nama di selatan ini. Aku banyak merobohkan musuh-musuh tangguh, pedangku cukup teruji. Kalau Nona tanya orang-orang terkenal di dunia ini tentu saja aku tahu. Sebut saja mereka itu satu per satu. Ada si Codet Matu, Tunggal, Harimau Hitam dan beberapa yang lain lagi yang sudah pernah kurobohkan. Apakah Nona ada persoalan dengan mereka? Jangan khawatir, aku dapat membantu. Hektometer, aku tak mengenal nama-nama ini. Kio Keng mengerutkan alis, memang belum pernah dengar. Apakah mereka itu tokoh-tokoh berkepandaian tinggi? Bagaimana kalau misalnya dengan Dewa Matukeranjang atau muridnya yang bernama Fang Fang itu? Apa? Dewa Matukeranjang Wang Xin Kiam terkejut, kaget. Ah, kaget itu tak masuk hitungan, Nona. Ia sekarang tak setenar dulu. Sekarang yang ditakuti adalah orang-orang yang kusebutkan tadi. Dan namaku si pedang kilat jauh melejit di atas semuanya itu. Hektometer, tapi baru kali ini aku mendengar namamu. Kio Keng berterus terang. Kusangka yang ditakuti orang itu adalah Dewa Matukeranjang dan muridnya. Wah, dua orang itu sudah tak kedengaran lagi namanya. Ngumpet. Dewa Matukeranjang kakek-kakek gaek dan tentu ia sekarang sudah loyo, atau mungkin malah mati. Apakah Nona mencari kakek ini? Ada urusan apa? Hektometer, aku ingin menangkapnya. Apakah kau berani? Laki-laki ini tertegun. Sekilas wajahnya berubah tapi segera dia tertawa lebar. Dan ketika ia mengangguk dan menjawab tentu saja bisa, apa yang ditakuti dari kakek tua itu maka dia menepuk pedangnya. Tidak sombong, tapi kakek macam Dewa Matukeranjang itu hanya namanya saja yang mengerikan. Dulu memang dia terkenal, menggetarkan. Tapi karena kini tentu sudah tua rentah dan tinggal kulit membalut tulang maka aku tak keberatan. Kalau menangkapnya untuk Nona. Tapi maaf, apa inbalannya? Hektometer, kau minta apa? Aku, hihi, maaf, Nona. Aku sendiri kebetulan masih lajang dan sendiri. Apakah Nona, maaf, juga masih sendiri? Hektometer, kau menghendaki diriku Kio Keng tiba-tiba terkekeh, langsung mengerti. Baik, kau akan mendapatkannya, Wong Nghyong. Tapi bagaimana kalau kau gagal? Wah laki-laki ini hampir bersorak. Aku tak mungkin gagal, Nona. Kalau gagal biarlah kepalaku menggelinding. Baik, tapi apakah kau tahu di mana kakek itu berada Kio Keng mencoba? Tentu saja, dia di liangsan. Aku tahu. Kio Keng mengambil kacamatanya. Tiba-tiba dia tak ingin banyak bicara karena ia ingin segera membuktikan. Kalau laki-laki itu tangguh tentu tak akan gagal. Tapi karena belum tahu sampai di mana keliayanya maka suatu rencana tiba-tiba timbul, yakni dia akan menjajal kepandaian laki-laki ini. Juga timbul ide bahwa sebaiknya ia mempergunakan tenaga orang-orang Keng Owo untuk menggempur Dewa Matuk Keranjang. Dengan kecantikannya tentu mudah baginya memikat para pendekar atau orang-orang Keng Owo itu. Dan untuk pertama kali biarlah dia main-main dulu dengan si pedang kilat Wong Sin Kiem ini. Kalau ia lihai, bolehlah dijadikan kawan. Kalau tidak, lebih baik ditendang dan cari lain. Dan ketika Kio Keng berdiri dan berseri-seri memandang laki-laki ini, Wong Sin Kiem tertegun maka gadis itu mengenakan kacamatanya kembali. Weng Eng Hyong, coba kau buka dan ambil kacamataku ini. Kalau dapat maka berarti kau pantas menjadi pendampingku. Kalau tidak kau harus menepati janjimu dan coba kubuktikan bagaimana kau menggelindingkan kepalamu. Laki-laki ini terkejut. Ia tadinya mengira Kio Keng mau buru-buru mengajaknya ke Liang San, hal yang menggirangkan hati karena segera ia dapat berduaan dengan gadis ini. Di situ tak leluasa baginya untuk merayu atau bercumbu, banyak para tamu. Tapi begitu Kio Keng menantangnya dan ia rupanya akan diuji, tentu saja mudah baginya. Maka laki-laki Si Wong ini berdiri dan tertawa bergelak. Nona, kau lucu sekali. Mengambil dan membuka kacamatamu. Ah, gampang. Sekarang pun aku bisa. Mut dan lelaki Si Wong yang bergerak dan terus memberi tahu tiba-tiba menjulurkan tangannya menyambar kacamata Kio Keng. Tapi Kio Keng bergerak lebih cepat. Gadis ini mengelak dan terdengar tawa di sana-sini ketika sambaran Wang Sin Kiam itu leput, tertegun tapi menyambar lagi namun untuk kedua kalinya lagi gagal. Kio Keng tetap menghindar lebih cepat. Dan ketika Si Pedang Kilat terkejut karena tawa semakin riuh, orang-orang di restoran mempermalukannya mendadak. Laki-laki ini melompat dan kedua tangannya bergerak menubruk Kio Keng. Kacamata itu disambar. Nona, awas sekali ini. Kau pasti kena. Kio Keng tersenyum mengejek, ia melihat orang penasaran dan tiba-tiba saja kekecewaannya muncul. Gerakan Si Pedang Kilat ini dirasa lamban, kiranya besar mulut saja tak sebanding kenyataannya. Dan ketika ia ingin mempermainkan dengan mendengar sorakan lebih riuh, biarlah laki-laki itu malu. Maka dengan Sin Dian Ginkangnya mendadak Kio Keng lenyap dan sebagai gantinya ia menyambar dan menyodorkan sebuah sumpit di tangan laki-laki Si Wong itu. Kena. Teriakan atau bentakan ini disusul ketawa Wong Sin Kiam. Sebuah benda hitam disambar dan ia mengira kacamata, meskipun terkejut oleh gerakan Kio Keng yang hilang. Tapi begitu sorak dan tepuk tangan meledak di situ, ia melihat dan terpegun bahwa yang ditangkap adalah sebatang sumpit. Maka laki-laki ini mendengar tawa Kio Keng di belakangnya. Tidak, kau bukan menyambar kacamataku, orang Si Wong. Sayang sekali kau salah. Laki-laki ini membalik. Tiba-tiba ia terbelalak dan merah mukanya bahwa hal gampang itu tak dapat dilakukannya. Ia terlanjur bicara besar namun kacamata tak berhasil direbut. Jangankan merebut, menyentuh saja tidak. Dan ketika ia malu dan sadar bahwa seorang gadis berkepandaian amat tinggi berada di depannya, ia tak tahan mendengar sorak dan tepuk tangan riuh rendah lagi mendadak ia berkelebat dan keluar restoran. Nona, aku mengaku kalah. Kau lihai. Biarlah aku pergi dan nanti kita bertemu lagi. Hei-i pemilik restoran tiba-tiba berteriak, mengejar. Kau belum membayar makananmu, Wongeng Hiong. Mana itu dan berilah dulu. Laki-laki ini menoleh, ia gusar namun melihat Kio Keng di situ, merogoh dan melempar sekeping uang emas untuk dilontarkan ke pemilik rumah makan ini. Dan ketika uang itu menyambar tenggorokan dan Kio Keng terkejut melihat laki-laki itu bakal roboh, uang tentu akan membinasakan pemilik restoran ini. Maka Kio Keng menyambar sumpit kedua dan dengan kecepatan luar biasa ia menimpuk atau membentur uang emas itu. Tering. Uang itu jatuh di tanah. Si laki-laki gendut terkejut, mukanya pucat karena jelasi atau apa yang akan terjadi. Nyawanya telah diselamatkan gadis ini. Tapi ketika ia membungkuk dan mengambil uang emas itu, menyeringai, ia tak mengucap terima kasih atau berkata apa-apa, malah mengutuk atau mengumpat si laki-laki tadi. Keparat, kurang ajar. Sudah makan dan minum masih juga mau membunuh. Hektometer, Kio Keng membalik, kebetulan juga tak butuh ucapan terima kasih. Kau sudah selamat, lo ya, seharusnya kau bersyukur. Apakah aku juga harus bayar atau tidak seperti kata-katamu tadi? Ah ah, tak usah. Tapi Nona tentunya mau menepati janji pula untuk tinggal di sini dua atau tiga jam lagi. Siapa yang berjanji Kio Keng tertawa mengejek? Yang bilang adalah kau, setan gendut. Bukan aku. Nah, aku tak mau kau katakan macam-macam dan terima kasih kalau kau benar-benar memberi gratisan. Barangkali. Sepadan dengan pertolonganku tadi. Ya ya, aku tak akan menagih. Tapi apakah Nona benar-benar mau pergi? Sangkamu aku harus menjaga rumah makanmu ini. Fuih, hati-hati kau bicara, gendut. Atau nanti ada sumpit menusuk tenggorokanmu. Pemilik restoran ini menyeringai, ia tentu saja tahu bahwa gadis yang disangka putri istana ini kiranya adalah gadis Kengow yang amat liai, ia tentu saja tak berani main-main. Dan ketika Kio Keng membalik dan bergerak pergi, sekarang para lelaki tak berani mengganggunya karena si cantik dapat menjadi berbahaya. Maka dengan tenang dan lenggang memikat Kio Keng meninggalkan rumah makan ini. Bisik-bisik tetap ada. Kaum lelaki juga memandangi tubuhnya dengan seperti biasa, kagum, tapi juga gentar. Namun ketika gadis ini tiba di jalan dan akan meneruskan langkahnya mendadak sebuah kereta indah berderap dan tepat sekali berhenti di depannya, diiring belasan penunggang kuda yang tegap dan gagah-gagah. Siu Chia, kami utusan Hang Wang Wei ada undangan untukmu agar sudilah datang ke tempatnya. Ini kereta untukmu. Benar, belasan penunggang kuda berlompatan turun, membungkuk memberi hormat. Hang Wang Wei mengundangmu, Siu Chia. Dan kebetulan akan mengajakmu bicara tentang Dewa Matukeranjang pula. Barangkali Siu Chia tertarik. Kio Keng tertegun. Kalau orang tidak bicara tentang nama yang satu ini tentu tidak akan meneruskan lenggangnya lagi. Kio Keng sengaja ingin membuat jantung lelaki naik turun melihat kecantikannya. Kalau perlu ia akan membuat geger di mana-mana, di istana sekalipun. Tapi begitu mendengar undangan Hang Wang Wei dan kereta indah itu dipersiapkan untuknya, padahal ia tak kenal atau tahu siapa Hang Wang Wei ini tiba-tiba jiwa petualangan gadis ini muncul. Baik, Kio Keng tertawa manis, langsung memasuki kereta. Tidak takut-takut atau gentar. Aku memenuhi undangan kalian, pengawal. Bawa aku ke Hang Wang Wei dan biar ku rasakan bagaimana nikmatnya berkereta indah. Belasan pengawal kagum. Mereka tentu saja kagum melihat keberanian gadis ini, juga kecantikannya yang luar biasa. Tapi ketika mereka menyeringai dan saling pandang dengan yang lain, Saiz sudah tertawa dan melarikan keretanya. Maka Kio Keng membuat bengong pemilik rumah makan dan orang-orang lain yang ada di situ. Gampangan. Gadis itu mudah sekali diajak kencan. Airh, beruntung Hang Wang Wei yang telah mendapatkannya. Kenapa tadi aku tak melakukan seperti itu? Wah, kau tak memiliki kereta atau pengawal, Putloya. Kau hanya memiliki perut gendut dan sekedar masakanmu yang enak itu. Kau bukan hartawan. Haha, benar. Aku orang biasa-biasa saja. Airh, beruntung Hang Wang Wei itu yang berkedudukan dan kaya raya. Pemilik restoran menepuk-nepuk kepalanya sendiri penuh mawas diri. Ia tak menyalahkan Hang Wang Wei lagi karena kedudukannya kalah jauh. Dia kalah martabat dan kaya raya. Padahal wanita-wanita cantik biasanya mudah disenggol dengan semuanya ini, harta dan kedudukan. Dan ketika ia masuk kembali sementara. Tamunya bubaran membicarakan itu, Kiok Eng tersenyum-senyum di dalam kereta maka tibalah ia di sebuah gedung besar berhalaman luas. Kereta berhenti dan di sini belasan penunggang kuda juga turun, mereka berlompatan dan membungkuk ketika gadis itu membuka tirai. Selama beberapa menit Kiok Eng telah merasakan empuknya menaiki kereta indah. Bantalan tempat duduknya tak kalah dengan merci e, mentul-mentul. Namun ketika Saiz membuka pintu dan ia dipersilahkan turun, Kiok Eng melompat dan berkacak pinggang maka sebelas pengawal kagum karena gadis itu bagai seorang ratu saja. Jumawa, namun anggun. Mari, mari, Xiocia. Selanjutnya mereka ini akan mengantarmu ke dalam. Hektometer, ku pikir cukup di sini saja. Suruh Hang Wang Wei itu keluar dan menyambut. Apa? Eh, bukankah aku tamu undangan? Cuan rumah yang tahu hormat justru harus sudah menyambutku di sini, Pak Tua. Atau aku pergi dan nanti tak akan datang lagi. Ah ah, jangan begitu pengawal berkumis tebal berseru, dia rupanya tahu keadaan. Baiklah aku ke dalam, Nona. Silakan tunggu dan sebentar saja. Kiok Eng tak menjawab, ia tenang-tenang memutarkan pandangannya ke segala penjuru. Rumah ini besar dan luas, halamannya penuh rumput hijau dan segar-segar. Mawar dan anggrek warna-warni menggelantung indah di pot-pot bunga. Sungguh nyaman sekali. Tapi belum ia menikmati semuanya tiba-tiba pintu ruangan terbuka dan seorang laki-laki berusia enam puluhan tahun muncul, tersenyum dan bertepuk tangan. Di kiri kanannya tampak beberapa wanita cantik mengiringi, pakaiannya serba. Endah, gemerlapan. Haha, mari Nona, silakan masuk dan perkenalkan aku, Hang Ji Ba. Kita dapat bicara tentang urusan yang sama di dalam. Mari, mari masuk dan inilah pelayan-pelayanku. Kiok Eng tertekun. Ia gemas juga karena lagi-lagi seorang tua bangka dihadapi, setelah tadi agak segar dengan munculnya si orang Si Wang, yang sayang besar mulut itu. Tapi karena Dewa Matukeranjang di bawah-bawah, inilah yang membuat dia menurut maka meskipun mendongkol mau juga Kiok Eng maju. Nasihat atau kata-kata subonya terniang. Bandot-bandot tua sebagian besar doyan sekali mencari daun-daun muda, Kiok Eng. Kalau kau kebetulan menemukan mereka dan ingin mempermainkannya maka obrak-abrik sajalah harta bendanya. Mereka itu mengandalkan kekayaan dan pengaruhnya. Nah, kalau bertemu dengan mereka maka buatlah kekacauan di mana harta bendanya kau ceraikan. Kalau perlu, jungkir balikan bandot tua ini sampai lupa anak bini. Mereka itu laki-laki tua yang rakus dan tak tahu diri. Kiok Eng mengangguk-angguk. Sekarang tiba-tiba ia berhadapan dengan satu di antara type-type lelaki yang pernah diceritakan burunya. Lihat pelayan-pelayan itu, masa begitu cantik dan berpakaian indah. Tentu gundik atau selir-selirnya. Dan ketika Kiok Eng tertawa tapi Hang Wang Wei mengira tawanya adalah untuk membalas sambutannya maka dengan tergopoh dan buru-buru hartawan si Hang ini menuruni anak tangga dengan cepat. Kiok Eng terkejut karena gerak kaki hartawan itu demikian ringan dan cekatan. Sekali lihat taulah dia bahwa Hang Wang Wei ini rupanya seorang ahli silat, dibalik pakaian hartawannya. Dan ketika Kiok Eng tertegun dan berhenti, cuan rumah sudah di depannya maka Hang Wang Wei tertawa merangkapkan lengan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!